Patrick Beverly, man Gak di lapangan, gak di TV Bacotnya banyak banget Welcome back to Time Out Dan juga gue baru aja tadi selesai edit Dan juga upload vlog terakhir gue dari DBL Camp 2022 Jadi setelah nonton Time Out ini Pastikan kalian support juga 5 video gue dari DBL Camp Seru-seru banget dan kalian juga bisa mengenal Nama-nama baru di Basket Indonesia Masih muda-muda semua It was well worth it banget sih Untuk gue 5 hari Surabaya Capek-capean berdiri 12 jam I was so happy Karena gue bisa kenalan dan juga kumpul-kumpul Dengan beberapa pemain muda lagi Dan gue akan mencoba untuk Membantu promosiin mereka semua Kalau bisa nantinya So once again, kekisau-mengsuk di DBL Kemarin yang sudah mengundang gue ke Surabaya And of course, setelah gue kerja super keras di Surabaya Kemudian gue masih aja dapet hate message yang mengatakan Lu cuma bikin Time Out Kalau Guessway menang doang Kalau yang lain-lain gak pernah bikin Time Out Oh my God Man, I was like Shock banget sih pas gue dapet DM seperti itu Tapi gue sebisa mungkin Kalau gue memang ada waktu Gue pasti akan bikin Time Out Memang dinamikanya sedikit berbeda Kalau ada di Indonesia Karena gue kadang-kadang suka meliput juga Kalau di Amerika kan udah jelas Setiap hari gue hanya bikin Time Out aja biasanya Kalau di sini kan Dinamikanya gue harus Kesana, kesini Dan pas dibiakam Apalagi itu bener-bener capek banget Gue dari setengah tujuh pagi Sampai jam lapan malam Sudah di lapangan Gue ngerekam sendiri Gue ngedit sendiri juga And of course Setelah itu pasti ada orang yang ngajak makan Ada ajak meeting Jadi gue bisa baru sampai hotel Jam sepuluh Jam sebelas gue tidur Gue setengah lima pagi bangun lagi Setengah lima pagi gue bangun Demi edit video yang sebelumnya Hari sehari sebelumnya Lalu jam setengah tujuh Udah balik lagi ke lapan And do that all over again Gue hari keempat pun Juga ada energinya udah gone To be honest I was so so tired But Yeah man Sedih banget sih Pas baca DM seperti itu But hopefully Gak akan ada lagi Hate match DM itu Karena gue sebisa mungkin Gue pasti akan Coba kemarin time Kemain pun juga Gue terbang dari Surabaya ke Jakarta Abis itu I spend time with my family Sebentar Karena I haven't seen my family For a while Sorenya gue langsung bikin Review team nas Untuk my members So Dan gue main Tepar banget Gue main jam sembilanan Dah tidur sih I was like really Tepar banget So hopefully everybody Understand I'm trying to Do this for you guys I'm trying to work as hard As I can Untuk semuanya Agar semuanya bisa Gue coba Pump a lot of content For you guys Intinya So hopefully everybody Still gonna support me And yeah man Itu aja sih Gue mau get off my chest I just wanna get that off my chest But once again Really appreciate everybody Though Kalo memang kalian Nungguin time out I really appreciate That I'm very flattered Banget Kalian berarti suka Sama time out Once again Thank you so much For the support Untuk review team nas Tim nas main Pasti pada yang nanyain Untuk review team nas Gue kasihnya ke members aja Karena ini Jadi exclusive content Untuk mereka Selama si game So if you want To hear my opinion About team nas performance Kalian bisa langsung Join my membership program Harganya 20 ribu saja Sebulannya And of course Besok kita akan live chat Untuk Thailand on Indonesia It's a big game It's kind of a must win game Menurut gue Untuk Indonesia Besok ini Karena Kalo mereka kalah Mereka ini Tidak akan Bisa Mungkin akan susah lah Lebih akan susah Untuk chance nya Mendapatkan silver medal Menurut gue Jadi It's kind of a must win game Hopefully Bolden can play Sampai sekarang Gue belum ada kabar Jantanya juga Apa Kenapa Bolden gak main Karena gue juga gak tau Honestly I don't really know Cuma yang pasti Kayaknya ada injury Tapi gue gak tau Pastinya apa But I'm just praying We need him though We need him to win though Tomorrow And Uncle Lester Tadi gue baru liatnya fotonya Gue juga share fotonya Uncle Lester Uncle Lester Working hard still in the States Dia yang main ini Lata sama Kuzma Oh my god Ini keren banget ya Latenya main NBA terus sih So I'm kinda jealous Mau juga dong disana fotoin dia sama Kuzma But Uncle Lester is getting ready aja Kalau misalkan nanti tiba-tiba Timnas manggil dia I'm just happy man He's still trying to stay in shape juga So hopefully dia bisa ada kasih kirim-kirim kita video sih Agar kita bisa masukin ke time out Oke comment of the day Kemarin commentnya terlalu serius semua sih Commentnya asli serius semua Jadi gue gak terjadi comment of the day Rock and troll Jujur gue terlalu bisa scroll Instagram dari kemaren Karena kalau di lapangan Gue mencoba agar baterai gue gak habis sih Jadi gue gak mainin Instagram So besok mungkin Kalau gue bisa nemu rock and troll Kan bisa tag gue juga Gue bisa masukin ke time out yang besok ini But today of course Kita ngomongin tentang NBA is a damn battlefield today man Patrick Beverly versus CP3 Matt Barnes and Damon Ler Tapi ESPN sih seneng sih Ini rating sih pasti meledak sih This is good TV bro Ada tim Patrick Beverly Ada tim Matt Barnes Tim CP3 dan juga tim Damon Gak kebalik sih tapi jadi Chris Paulnya After your worst performance in game 7 ESPN Ngambil your biggest hater man To be on the morning show and talk about your shit That's crazy though Tapi kita tau lah semua lah Kalau CP3 sama Patrick Beverly Juga ada sejarahnya Dimana tahun lalu di playoff itu Si Patrick Beverly sempet dorong CP3 Dari belakang Which is a very cheap shot menurut gue To be honest Gue ngomongin dulu Sebenernya gak semuanya yang dibilang Patrick Beverly is jelek gitu Actually analisisnya dia ada beberapa yang oke banget sih Dimana dia bilang bahwa You gotta coach the game Not coach the player Which is really true menurut gue Tentang game 7 malah ini si Monty Williams But Kita fokusnya di disrespecfulnya aja sih Karena menurut gue You cannot be so disrespecful When you're not even better than CP3 gitu loh Dia paling disrespecful menurut gue Dia ngomong adalah Cone He's a cone You know what you're doing drill In the summer And you Gue bilang Lo kecone Lo berarti not going anywhere Menurut gue That is so disrespecful Apalagi CP3 9 time All defensive team In the NBA Gue bilang Lo 9 time defensive team You must be doing something right On the defensive end Nggak mungkin enggak gitu loh So That's one disrespecful thing And the second one of course Bilang bahwa Okay you don't need to prepare You don't need to sleep the day before You play against CP3 Beda katanya sama Steph Curry Kalau lu lawan Steph Curry Besok lu akan tidur Jam 8 malam Jangan ganggu Jangan telepon gue katanya Cewek gue Mama gue Nggak boleh telepon katanya Jadi Gue Karena gue kepo Dan gue penasaran Gue cek The stats Saat CP3 ketamu Lawan Patrick Beverly And CP3 last season In the playoff Kalau halah last game In the playoff He cooked Patrick Beverly 41 points So What is he talking about That CP3 Is not one of the best Point guard man So I lost respect for Patrick Beverly For saying all those things Menurut gue Karena Oke Lu boleh slander Si CP3 For this series It's okay CP3 Deserve a slander For this series Karena he had a really bad series Against the Mavericks And Luca Doncic Yes Mavericks was attacking him From the start Yesterday Yes But For like Talking about his legacy About his play And you're not even better than him And you You bow And lo bawa-bawa Namanya Paul George Juga Oh my god Dia bilang Oh I'm not gonna say Who is Who is Oh no No matter I'll say Paul George Oh my god Man Gue lupa si konteks Siapa Tapi I saw that interview Like that It's crazy Yeah man I think CP3 Walaupun memang sedikit overrated But it's still one of the best Poinger And for Patrick Beverly Kalau dia belum bisa 14 dari 14 In a game 6 Ataupun juga masuk ke NBA files Man He doesn't need to say anything About CP3 Man That's all I'm saying Matt Barnes I think keeps it real I like what he was saying Wow ini ESPN analis Langan ESPN analis Nih Kayaknya mereka lagi mau buat Stephen A Sama Max Kellerman Yang baru kali Di ESPN And of course Dame Juga simple banget Karena Why you wanna talk about Somebody's downfall Gitu loh Why you praying for somebody's downfall Which is true though I think Dame juga keeps it real So Patrick Beverly Need to slow down Man Next season We gonna look forward Man CP3 against Patrick Beverly Man That's gonna be something That's gonna be a lot of shit Going on in that game So I'll be waiting for that game Oke Phoenix Kemarin Saya Of course Di bantai sama Dallas Mavericks Di game 7 Dengan skor 123-90 At home How can you not show up In game 7 And playing at your home court Total embarrassment For the Suns Menurut gue Malu-maluin Abes Dia di boo At halftime Which is very Deserving Karena at halftime Mereka cuma 27 poin Luka 27 poin juga And Luka Say Of course I know Of course I know I scored as much As the Phoenix Suns At halftime Shock Berat sih Karena Offense-nya mereka Bener-bener gak ada Memang kredit juga Kepada defensive Dallas Mavericks Yang luar biasa Menurut gue Jason Kidd Kalo liat Soundbites Jason Kidd And they coaching Dallas Mavericks The whole defensive Possession That was amazing And that is a defensive Coach man Like They juga Intuit banget So that's why This team is a very good Defensive team See So it started from Jason Kidd Menurut gue Dengan strateginya Dia and everything But Luka Doncic 35 point Dinwiddie 30 point Brunson He gonna make A lot of money This playoff He got 24 points Yeah man Those three Just cooking The Phoenix Suns Yesterday But Luka So special He just built For this big moment Terserah deh Lu mau huka lagi Di offseason It's okay Gak usah diet Juga gak apa-apa Luka Doncic Karena Luka scored More points Than Devin Booker In this series He can't win this series And then He had more rebounds Than DeAndy Aethan And he had more assist Than CP3 And he had more steals Than Mikael Bridges Dia only takes it Personally See Everybody act Tough when they are up Oh my god That quote H really well Right now He hates the Suns He hates the Suns He wants all the smoke Setelah Buker bilang Luka special Saat jatoh Suns di outcourt 55 points Buker Minus 62 Luka Plus 55 Damn Bro Apalagi Ada Lil Wayne Di courtside Lil Wayne Called Luka A hoe So that Did not turn out Well too For Lil Wayne And the Suns And Fun fact This series Frank Nilekina Defensive stopnya Pokil juga deh Dia locked up CP3 And Booker 3 per 40 Field goal Saat dijaga Frank Nilekina That is surprising That is really surprising So he is a good Good defender So that was Mavericks Up next They gonna play against The Golden State Warriors Hopefully None of the Warriors players Talk stress Talk stress Luka Karena harus belajar Dari Phoenix Suns Luka Luka is for real Man he is a gangster Bro Gila sih Gue Man Luka is just special Man he is Yeah man he is the next Phase of He is gonna be the next Phase of the NBA For sure And Suns Apakah Apakah Dallas Akan merusak Ataupun juga membuat Memaksakan dua tim Merombak timnya Setelah mereka kalahkan Di dua first round playoff ini Karena Utah I think probably gak rombak Itu juga kalahnya dari Dallas Dan sekarang Phoenix Kayaknya mereka akan merombak timnya Karena DeAndre Ayton Merasa tidak dihargai Sama Phoenix Suns So dia mau jadi Restart free agent And sign a max contract somewhere Kita juga tau lah ya Dari tahun lalu Kita udah ngomongin Kapan Suns akan Resign DeAndre Ayton Never did man Never did So DeAndre Ayton Kabarnya ada internal problem With Monty Williams Jadi dia tidak dimainkan terlalu banyak Dan of course Gue dari tahun lalu Dari tahun lalu udah feeling sih Karena kadang-kadang babak kedua Itu selalu ya Dari tahun lalu Babak kedua Ayton babak pertama jago Babak kedua gak pernah dioper bola I don't know why man Just so weird Menurut gue sih Jadi Gue gak bakal kaget Kalo Suns bakal blow up This team Gue udah kan DeAndre Ayton ke Oke sih sih That's gonna be fine Josh Giri, Shy And Josh Giri, Shy Lou Dort And Ayton Oh my god That's gonna be scary Bro But Dibo kemarin udah mau coba Stat padding 11 point CP3 10 point Mereka next year udah dilarang sih Untuk trash talk We all know Orang-orang pernah ngomongin Tentang Ko Phoenix Suns Sering banget Trash talk So next year Dia tuh shut their mouth Men Kalo gak mereka dibantai lagi sih Kecuali Lampetek Beverly Lampetek Beverly Please bantai Patrick Beverly lah Gapapa lah Tapi pasti Dallas Mavericks Menurut gue It's amazing team They are for real Mark Cuban Is a great owner Jason Kidd is a great coach Nico is a great GM So I'm expecting them To give awards A lot of problems Apalagi dengan Luka Yang lagi playing Like out of this world Bro And of course Basu Celtics juga masuk ke Eastern Conference Finals Setelah membantai Bucks juga 191 Jadi 2 game Kemain 2 game 7 Dua-duanya Bosen banget Game nya Ini kenapa Gue percaya dengan Basketball God Man If you dug a team You will lose It's just how it is So gue percaya Karena memang Si Celtics ini Gak milih lawan Kemarin ini Mereka gak coba Avoid Brooklyn Nets While they can That's why They beat the Bucks Menurut gue sih Tapi resiliency team ini Si Celtics ini Luar biasa sih Mereka Kalah 2 kali loh Sorry Mereka harus 2 kali loh Ngalahin si defending champion ini In elimination game Dan of course Kita tau game 5 Itu kalahnya menyakinkan Menyakitkan sekali Kalahnya Tapi mereka bisa bounce back Ini bener-bener Menunjukin karakter Dan juga mentalnya Para pemain Celtics sih Menurut gue Dan mereka Menurut gue Punya chance Untuk menjadi juara NBA Sangat terbuka sekali Dan semua orang kemarin Pastinya memuji Grant Williams Yang unconscious Dengan mencetak 27 poin Termasuk 7 kali 3 poin Kemarin ini Gila sih Dia nembak 18 kali 3 Main attemptnya Katanya Tatum Don't get used to this bro Tapi menurut gue Memang salah strategi Seperti biasa Defense Coach Bud Selalu membiarkan Tim lawannya Untuk bisa mencetak 3 poin Banyak Dan menurut gue Agak salah sih Apalagi kemarin Walaupun memang Kota 1 agak bau sih Grant Williams Tapi setelah itu Men he was lights out Men And he's not a bad shooter At all Si Grant Williams ini Defense itself This might goes down As one of the best Defensive of all time Karena Mereka nahan bucks 81 points In the biggest game Of the season That's a lead bro They got Drew They got Brooke They got Giannis Dan mereka bisa tahan 81 poin Menurut gue itu luar biasa banget And Peyton Pritchard That boy step up From the bench Dengan 14 poin He had like 3 3 points In like 2 minutes Untuk bisa Mematikan any chance Untuk comeback Yang Milwaukee bus And that step back In front of Drew That was nice And Tatum And Brown Of course Jalen of course Play great Dengan Tatum 23 poin 8 asis Jalen had 19 poin Tatum Play the right way Sekarang ini Luar biasa Dia tuh mencur banget Sekarang ini Si Jason Tatum No first shots Like last season Kalau last season Mungkin kayak Iso basketball Maybe early in the season Still Gak bolanya Gak muter Sekarang berbeda banget Permainan Celtic sih So he always find The open shooter man So ngeri sih Kok Tatum mainnya Kayak gini sih Menurut gue sih Dan Bucks menurut gue Juga agak kecapean I think they just Ran out of gas Janis 25 poin 20 ribon 9 asis Amazing That is amazing Drew main Konghala Nembaknya 9 dari 21 Gak ada yang bantu Janis banget sih Untuk offense Grayson Allen Hancur banget Grayson Allen 0 dari 6 Grayson Allen This series just He suck bro Di saat-saat inilah Mereka kangen dengan Chris Middleton Karena kalau ada Chris Middleton At least ada yang bisa Bantuin Janis To get some buckets And Probably juga nyesel sih Probably juga nyesel Buang si PG Talker Dan gak mau resign PG Talker Menurut gue Kalau They gave PJ Talker That back They might have a choice Against Celtics So Bucks Great season Tapi dua-duanya Pilihan gue Hancur loh Pilihan gue Kan rematch ya Bucks lawan Suns di final ya Dua-duanya sudah Tereliminasi Karena Kalau orang nanya Gue bilang siapa Untuk juara NBA Tegang semua nih Tegang nih Yang jago-jago Yang masih pada main Tegang Yang takut gue jinx nih Men Aku ingin Jalen Brown Untuk menang Championship Jadi aku pergi Boston Celtics Karena Aku pikir Dia akan bagus Dan Don't rule it out I might go to the NBA final Sekarang ini I might go to game 4567 I might We'll see ya Tapi So don't rule it out Itu dulu timeoutnya Hari ini Gue gak sempet Cari draft process Udah malem banget Karena gue takut Ntar uploadnya Jam 11 malam Top style Top place Gak ada semua Play of the day Juga gak ada Hari ini Tidak ada yang bermain So timeout geng Itu dulu Untuk timeoutnya Ditunggu untuk semua Komentarnya And of course Really appreciate everybody For always supporting This channel Seperti gue bilang Jangan lupa Tonton video-video gue Dari DBL Can help me guys Help me with the views guys So once again Really appreciate everybody Man For always stopping by And talk to me On the comment section Also Once again Really appreciate everybody And I will see you guys Again tomorrow Peace out